Intro Dunia perekonomian saat ini digerakkan Ataupun lebih tepatnya dunia perekonomian Selalu berkaitan dengan uang Betul? Setuju? Amin? Tapi sadarkah saudara bahwa Alkitab mencatat Bahwa uang akan mengalami kehancuran Alkitab bahasa Inggris ditulis dengan jelas Money will fail Nanti kita akan lihat itu lebih lanjut Uang akan mengalami kehancuran Artinya sistem perekonomian yang ada saat ini Bukan sistem perekonomian yang dibuat oleh Tuhan Itu sebabnya dilubuatkan juga dalam kitab wahyu fasal 18 Sistem perekonomian yang kita kenal saat ini Akan mengalami kehancuran Alkitab menyebutnya dengan istilah Sistem perekonomian babel Saya perlu membagikan ini Karena inilah filosofi kerjanya Tuhan Dalam setiap aspek kehidupan kita Termasuk dalam dunia pelayanan Tuhan selalu bergerak dalam kedaulatannya Tapi Tuhan juga selalu bekerja secara sistematis Saya harap saudara tidak mengalami gagal paham Karena walaupun Tuhan bekerja dalam kedaulatan Tuhan tetap bekerja berdasarkan sistematika Pengertian Tuhan bekerja dalam kedaulatannya Tuhan bisa kerja ngapa-ngapa aja suka-suka dia Namanya Tuhan Namanya pencipta kan gitu saudara Kalau mau Tuhan bisa bikin manusia duluan Taruh di atas angkasa Baru kemudian dia membuat pemisahan antara gelap dan terang Baru kemudian dia bikin pemisahan antara daratan dan lautan Baru dia bikin yang lain-lain Baru setelah itu Tuhan taruh manusia di taman Eden Saya tanya bisa gak kalau gitu? Bisa tapi dia tidak melakukannya Karena salah satu pola kerja Tuhan adalah Tuhan selalu bekerja secara sistematis Selain Tuhan bekerja secara sistematis Cepat tulis yang ketiga Tuhan bekerja secara progresif Jadi Tuhan tidak pernah bekerja ya begitu-begitu saja Muter-muter terus Dia selalu progres Ada progresifitas yang Tuhan kerjakan Tuhan selalu bekerja secara antisipatif Jadi sebelum dia menciptakan manusia Dia pastiin makanannya sudah ada Sebelum dia menciptakan hewan Dia pastiin habitatnya sudah tercipta duluan Jadi Tuhan mengantisipasi segala sesuatu Tuhan tidak pernah kaget Loh kok bisa begini? Nggak Dia sudah merancang itu semua Dan dia sudah mengantisipasi segala sesuatunya Ketika orang lain menjadi semakin egois Mengumpulkan, mengumpulkan, mengumpulkan Engkau justru menabur Ikuti arahan yang Tuhan beri Ikuti tuntunan yang Tuhan beri Dan saudara akan mendapati Tangan Tuhan akan berkarya dasyat atasnya Nah beberapa waktu yang lampau Khususnya sekitar tahun 2012 Pak Jonathan David itu pernah dapat pernyataan dari Tuhan Bahwa tahun 2012 sampai 2019 Kondisi perekonomian bangsa-bangsa itu sedang bagus-bagusnya Di istilahkan sebagai fat cow Lembu tambun Orang gampang membuka usaha Orang gampang dapat keuntungan Sampai kira-kira November 2019 Hari bulat dari tahun 2020 Sampai 2024 Itu disebut dengan istilah Akan ada terjadi perubahan ekonomi Yang disebut dengan istilah Lingkau Atau lembu kurus Ini masa dimana saudara harus Mewaspadai segala bentuk Pinjaman-pinjaman yang saudara punya Saudara harus mulai belajar Mewaspadai segala bentuk hutang Pinjaman Dan saudara harus betul-betul mengawasi Cash flow saudara Nah tahun 2025 sampai 2029 Akan ada banyak krisis yang terjadi Di istilahkan dengan istilah bleeding cow Ini sapinya mulai berdarah-darah Akan ada banyak krisis di berbagai bangsa yang terjadi Khususnya krisis ekonomi Nah tahun 2030 sampai 2033 Akan ada masa kekacauan ekonomi Di istilahkan dengan istilah dying cow Sedang sekarat Lembunya sekarat Bukan cuma berdarah Tapi sudah mulai sekarat Nah tahun 2033 sampai 2037 Itu masa kehancuran Perekonomian dunia akan mengalami kehancuran luar biasa Di istilahkan dengan dead cow Untuk saudara menaklukkan sistem babel Saudara harus membangun takaran iman Saya harap saudara bertaruh untuk menang Jangan cari yang 50-50 Apalagi yang kalah Saudara harus pasti ini yang menang Baru aku pilih Kan gitu Nah gunung rumah Tuhan sudah dinubuatkan Pasti akan lebih tinggi Babel sudah dinubuatkan Pasti akan hancur Jadi jangan taruh masa depanmu di sistem babel Taruh masa depanmu di dalam rumah Tuhan Di dalam rumahnya Engkau akan selalu mendapati realitas sorga jadi nyata Loh tapi kenyataannya apa? Ada banyak gereja Tapi kondisinya berantakan Well not here Bukan disini Saya percaya Tuhan sedang memunculkan Jemaat bisisi jadi rumahnya Engkau hanya perlu belajar Tanam hidupmu Tanam masa depanmu Di dalam rumahnya Dan ku akan alami Ada banyak hal besar Akan Tuhan lakukan Dalam hidupmu Lewat keberadaanmu Karena rumah Tuhan akan dibawa Naik lebih tinggi Dalam lama Yesus aku berdoa Tangan kuasa Tuhan akan terus bekerja Kuasa firman akan terus memposisikan Setiap orang tercaya Yang berjalan dalam ketaatan Setiap hamba-hamba Tuhan yang membangun sesuai pola Akan alami realitas sorga Nyata Dan jadilah Di dalam nama Yesus Yang tercaya katakan Sayang Terima kasih Terima kasih.